Intro Angkatan Laut Amerika Serikat mendadak menidak tegas komandan kapal perusak yang ditempatkan di Timur Tengah Komandan Cameron IST resmi diberhentikan dari tugasnya di USS John S. McCain pada Jumat 30 Agustus 2024 Pemberhentian IST dari tugasnya dilaporkan oleh situs berita militer berbasis di Amerika Serikat yakni Stars and Stripes bagaimana dikutip Anadol Agensi pada Sabtu 30 Agustus Diketahui USS John S. McCain kapal perusak berpeluru kendali yang ditempatkan di Teluk Oman Kapal perusak tersebut dari kelompok penyerang kapal induk USS Theodore Roosevelt Lampesamana muda Christopher Alexander yang memimpin kelompok serang kapal induk USS Theodore Roosevelt tidak mengungkap alasan pemecatan tersebut Hanya saja hal itu terjadi karena hilangnya kepercayaan terhadap kemampuan komando Yasti untuk memimpin kapal perusak berpeluru kendali tersebut Angkatan Laut Amerika Serikat mengatakan tidak ada dampak pada misi atau jadwal kapal akibat keputusan tersebut Sebagaimana diketahui Yasti telah memimpin kapal tersebut sejak bulan Oktober 2023 Kapten Allison Christie, Wakil Komodor Squadron Perusak 21 untuk sementara mengambil alih komando kapal perang tersebut Yasti telah ditugaskan sementara ke Naval Surface Group Northwest Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia